ini teman-teman kalau dia sudah seperti ini ini tandanya sudah longgar itu yang bikin penyebabnya tadi bunyinya kasar jadi kita harus tahu membedakan bagaimana kasar bunyi rantai temeng atau bunyi piston ini kalau di daerah saya namanya rantai temeng ada juga sebagian ini bilang namanya rantai keteng jadi kita akan coba bagaimana cara memasang rantai temeng dan cara mengepaskan topnya kalau di motor lain untuk mengetes topnya itu disini ini biasanya ada untuk kita buka menggunakan kunci T14 ini untuk melihat tanda T nya yang dimagnet oke langsung aja kita coba buka dulu semua ternyata olinya tinggal sedikit teman-teman kemungkinan kalau oli mesin tinggal sedikit seperti ini nah itu kemungkinan ring pistonnya sudah mulai kena jadi teman-teman ini saya akan bagikan sedikit apa-apa aja fungsi kerja dari komponen-komponen yang ada disini nah ini ini adalah rantai temeng yang saya bilang sudah longgar tadi makanya yang bunyi mesinnya kasar ini nampaknya rantai temeng sedangkan yang ini ini namanya otomatis telan rantai temeng jadi si tem kerjanya ini otomatis saat rantai temeng ini sudah longgar dia akan mendorong dengan sendirinya ke atas jadi sehingga dia menekan rantai temeng seperti ini tapi apabila ini sudah habis ke atas telannya ini sudah habis ke atas sudah mentok gak ada lagi dia untuk bisa keluar berarti rantai temengnya mulai bunyi keras bunyi mesin pun sangat kasar jadi untuk mengembalikan ini ke posisi normal kita harus buka baut sama dengan halnya ini hidrolik nah kita buka bautnya ini gunanya kita melepas baut ini supaya oli yang terkurung di dalam itu keluar sehingga ini bisa ditekan ke bawah jadi untuk memudahkan saat nanti kita pemasangan rantai temeng kita selanjutnya kita lepas stopper tempat dudukan roll temeng yang ini namanya roll temeng roll temeng kecil yang disini ini gigi pompaoli ini gigi pompaoli jadi kita buka penahan roll temengnya ini di dalamnya ini ada bus-busan bus-busan ini bisa dilepas pulak balik gak jadi masalah yang penting kita ingat saat pemasangannya lagi nanti setelah itu cara menentukan memasangnya untuk menentukan topnya nah disini kita bisa memutar bandul kruk as ini dengan kunci ring 1719 seperti ini kita mencari titik mati atas yang dibilang TMA nya kita putar perlahan-lahan jadi pastikan disini sudah posisi TMA dari mana menentukan posisi TMA disini ada tempat sepi magnet ini namanya sepi magnet sepi magnet ini menghadap ke depan lurus sesuai mengikuti garis yang disini nah disini ada garis lurus ini tanda untuk mengepaskan top bahkan di atas ini ini ada tanda budat top dia lurus harus lurus sejarat ini garis ini ini sebenarnya bisa untuk patokan untuk meluruskan tanda topnya tapi saat topnya itu harus posisi TMA maksudnya TMA itu titik mati atas posisi piston itu sudah di atas bukan posisi di bawah jadi patokannya untuk mencari top pastikan sepi magnet ini untuk mencari top pastikan sepi magnet ini ini posisi ke atas nah ini pasti posisinya TMA titik mati atas tapi kalau posisi sepi magnet ini di belakang sini diputar di belakang sini itu menandakan tanda itu namanya posisi TMP titik mati bawah nah seperti ini berarti ini posisinya TMP titik mati bawah itu dari pergerakan piston berarti posisinya piston di bawah bahkan dengan jalur ini disini disini ketemu cuma di garis berarti putaran duanya ini putaran tanda ini setilanya menandakan putaran duanya jadi untuk memastikan posisi titik mati atasnya TMA nya tadi kita harus memastikan sepi magnet tadi harus di depan bagian atas nah kita putar lagi seperti ini nah ini namanya ini TMA titik mati atas langkah selanjutnya kita buka paut gear timingnya yang bagian atas kita lepas karetnya ini kita buka jadi dari sini garis ini ini harus jajar dengan disini itu posisi topnya seperti ini garis harus jajar lurus tandanya dia sudah top disini neutral jadi bisa nanti kita tinggal setel clapnya dari sini lalu disini kita buka baut roll timing yang besarnya ada roll timingnya lagi di dalam setelah itu kita keluarkan rantai timingnya dari belakang bisa dari depan juga bisa kita jongkel sedikit untuk mengeluarkan roll timingnya nah ini tandanya roll timingnya sudah mulai aus juga sudah habis sudah memang waktunya minta diganti jadi untuk mengepaskan topnya disini sepi magnet harus posisi ke depan lurus jajar dengan garis sedangkan yang posisi noken as ini harus netral seperti ini bisa diputar dengan tangan tapi kalau dia tidak bisa diputar dengan tangan berarti posisi noken as ini posisi tidak top ini posisi top 2 dia tidak bisa diputar dengan tangan jadi kalau untuk posisi top dia diputar dengan tangan ini netral baru nanti kalau clapnya renggang perlu kita setel tapi kalau clapnya tidak longgar tidak perlu kita setel cukup kita tukar rantai timing saja oke sekarang kita ambil rantai timing dulu oke teman teman ini rantai timing sebelum kita pasang langkah bagnya kita bersihkan dulu lalu lalu kita masukkan rantai timing nya harus posisinya sudah benar-benar sudah tepat lalu kita pasang roll timing yang besarnya ini dari depan sebenarnya dari belakang juga bisa sudah tahan seperti ini kita siapkan bautnya ini bautnya khusus teman-teman bautnya yang seperti ini pastikan tepat di lopang jadi roll timing bisa kita putar-putar dengan tangan seperti ini berarti tangganya sudah pas nah masangnya nah ini garis ini harus lurus dengan ini ini pas kita pas selamat 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 ini guys cara masang topnya pastikan garis ini pastikan garis ini itu lurus dengan secacar dengan ini atas bawah sedangkan yang titik bulat di depan ini harus diarah ke depan pastikan ini sudah posisi topnya itu harus posisi TMA, titik mati atas jadi untuk memastikan topnya setelah seti mati harus lurus setelah itu kita pasang stopper roll timing atas pasang top ini dan jangan lupa ini buat buasannya itu sekali dipasang setelah itu kelar bambu gigi starter yang besar terima kasih setelah 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 schwer